Masa Gorupang Suma Pontianak jadi tuan rumah putaran kedua Liga Futsal Profesional berakhir pada hari minggu kemarin. Selama dua pekan, 16 pertandingan sukses digelar dengan lancar. Putaran kedua Liga berlangsung penuh kemeriahan. Sebab selain dapat mengobati kerinduan masyarakat Pontianak menonton kompetisi futsal secara langsung, Liga juga tambah menarik dengan kehadiran pemain terbaik di Indonesia bahkan dunia. Semua pemain larut dalam kemeriahan serta atmosfer yang tercipta dari penonton yang memenuhi Gorupang Suma. Salah satu yang takjub dengan penonton Pontianak adalah pemain terbaik enam kali dunia, Ricardinho, yang membela pendekar United. Ricardinho bahkan bilang atmosfer di Pontianak adalah salah satu yang terbaik yang pernah ia rasakan selama berkiprah di dunia futsal. Untuk saya, adalah salah satu yang terbaik yang saya lihat di dunia. Saya bermain di Portugal, Spanian, Japanya, Rusia, Franca, tapi ini, ini atmosfer yang terbaik. Terbaik. Saya tidak pernah melihat sebelumnya. Dan saya ingin memberi terima kasih kepada orang-orang di Pontianak, kerana mereka memberi banyak mencinta. Jadi, saya hanya ingin memberi terima kasih dan saya menghormati terima kasih besar. Saya harap mereka menikmati seperti saya menikmati di dunia. Kesuksesan Kancil BBK jadi tuan rumah tidak lepas dari peran semua pihak yang terlibat. Manajemen Kancil mempersembahkan kesuksesan itu untuk seluruh warga Kalbar. Diharapkan ini jadi awal mula futsal makin bersinar di Indonesia. Tapi Kancil BBK ini adalah kebanggaan kita semua orang-orang Kalbar. Makanya ada sebuah semangat besar yang memang saya tadi luar biasa terharu bagi saya. Sekali lagi saya selalu bilang, menang kalah itu bukan tujuan kita. Tapi yang terpenting adalah bagaimana Kalimantan Barat punya kebanggaan. Kalimantan Barat punya tim pemersatu. Kalimantan Barat punya tim yang memang bisa membanggakan dan mengharumkan nama baik kampung kita. Timonya seperti yang tidak pernah dipikir-pikir gitu. Karena mereka juga pemain-pemain futsal di luar tim kita dan juga pelatih-pelatih di luar tim kita. Itu sangat merindukan atmosfer Pang Suma. Dan kali ini lebih hebat daripada dua tahun yang lalu. Dari awal dari jam 10. Kalau dulu fullnya pas kita main. Tapi ini dari awal dari jam 10 udah full. Dan mereka tahan sampai sore gitu. Ada separuh penonton yang tahan sampai sore bang. Dari betungku dari jam 10 sampai jam 4 sore. Setelah dari Pontianak, pertandingan Liga Futsal selanjutnya akan digelar di kota Tegal, Jawa Tengah. Iksan Ginanjar, Kompos TV, Pontianak, Kalimantan Barat.